Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita sampai pada kitab yang kedua Bab yang ke-13 Yaitu bab sabda Nabi SAW Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah Babu Qali Nabi SAW Nah bab yang nomor 13 ini hanya berisi satu buah hadis Yaitu hadis nomor 20 Pada hadis nomor 20 ini Imam Bukhari menuliskan Karena Rasulullah SAW Artinya Apabila Rasulullah SAW Memerintahkan sesuatu kepada para sahabat Maka yang beliau perintahkan kepada mereka Pastilah amalan yang sanggup mereka laksanakan Mereka lalu berkata Wahai Rasulullah Keadaan kami tidaklah sebagaimana keadaan engkau Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu Yang telah lalu maupun yang akan datang Mendengar itu Rasulullah SAW marah Hingga nampak rona kemarahan pada wajahnya Kemudian bersabda Sesungguhnya yang paling bertakwa Dan yang paling tahu tentang Allah diantara kalian adalah aku Ia tibatnya begini Karena Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW Memerintahkan para sahabat Dengan suatu amal perbuatan Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Adalah perbuatan-perbuatan yang mampu dilaksanakan oleh para sahabat Dengan kata lain Rasulullah SAW memerintahkan perbuatan yang ringan-ringan Yang bisa dijalankan oleh para sahabat Lalu para sahabat dalam tanda petik komplain Ya Rasulullah SAW Saya tidak seperti Anda Anda sudah diampuni oleh Allah SWT Baik yang sudah terlewat maupun yang akan datang Sehingga dalam tanda petik Anda menjalankan perbuatan ringan pun Toh dosa sudah diampuni Sementara kami Butuh perbuatan-perbuatan dalam tanda petik Yang lebih besar Yang lebih berat Untuk membersihkan dosa-dosa kami tersebut Nah mendengar perkataan tersebut Rasulullah SAW itu marah Sehingga kemarahannya tersebut terpancar dari raut mukanya Selainnya bersabda Inna atkakum wa'amalakum billahi anak Akulah orang yang paling takwa di antara kalian Akulah orang yang paling tahu tentang Allah SWT Nah pada bab ini Imam Bukhari itu menjelaskan Bahwa iman pengetahuan manusia tentang Allah Tentu bertingkat-tingkat Yang paling tahu Yang paling ma'rifat kepada Allah adalah Rasulullah SAW Lalu orang-orang di bawahnya Lalu orang-orang di bawahnya Dengan kata lain Iman itu bertingkat-tingkat Ma'rifat itu bertingkat-tingkat Dan di tingkat tertinggi adalah Rasulullah SAW Wassalam Itu satu Yang kedua Imam Bukhari juga ingin menegaskan Bahwa ma'rifat adalah Perbuatan hati Dan berdalil dengan ayat Al-Quran Walakin yu'ahidukum bimakasabat kulu Bukum al-Baqarah ayat 13 Jadi idealnya Orang beriman Orang ma'rifatullah Itu kan memenuhi tiga hal Hatinya ma'rifat Hatinya yakin Kemudian mulutnya mengucapkan Dan anggota badan Melaksanakan konsekuensi Dari ma'rifat tersebut Tetapi ketika belum bisa Melaksanakan ketiga hal tersebut Maka ma'rifatullah Di dalam hadis saja Maka ma'rifat Di dalam hadis saja Sudah cukup Untuk tipe orang-orang tersebut Dan tidak berlaku sebaliknya Maksudnya Maksudnya misalnya Ada orang mulutnya Mengucapkan Ash'adu an la ilaha illallah Wa ash'adu anna muhammad Tetapi hatinya tidak Maka ucapannya tersebut Cukup diahek di dunia Untuk dihukum sebagai orang beriman Sebagai orang muslim Tetapi belum cukup di akhirat Untuk dihukum orang beriman Karena apa? Karena hatinya belum iman Hatinya belum yakin Sehingga kemudian diistirahkan Dengan orang-orang munafi Yang ketiga Bahwa Rasulullah S.A.W. Menegaskan kepada kita Melakukanlah perbuatan-perbuatan amal Mulai dari yang ringan-ringan dulu Tentu kalau masih bisa milih Kalau kita sudah belajar dari yang ringan Dari yang kecil Maka nanti kita lambat Laun akan terbiasa Menjalankan amal-amal yang berat Dan amal-amal yang besar-besar Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna Innaka anta sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagruka wa atubu ilaih Warahfaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!